Jadi kalau bukan kegalauan dan berserah diri tawakal pada saat itu ya Sama si mantan pacar yang 6 tahun itu Oke berkarir, berkarir Waduh masa-masa waktu masih gadis itu ya Kita bertiga itu benar-benar yang Waduh pernah ada masa-masanya itu yang sampai Ke airport itu cuma tukar koper doang Situ lanjut ke kota mana lagi Nah sampai akhirnya masuk lagi fase hidup berikutnya Ketika masing-masing satu persatu mulai mempunyai kehidupan rumah tangga Itu dimulai pertama oleh nola Kemudian widi dan terakhir saya Tahun 2008 Kalau mau cerita-cerita sedikit flashback Ini belum pernah cerita di mana-mana loh nih Ini sih spesial Sedikit Cerita Sebenarnya masa-masa itu tuh masa-masa sibuk sama bitri dulu Itu saya punya satu hubungan yang udah lumayan lama ya Serius dan lama gitu Hampir 6 tahun Ya namanya pacaran lama 6 tahun pastinya tentu banyak Mimpi, banyak cita-cita yang pengen dicapai bersama dengan pasangan saya pada saat itu Pacar saya ya Gak bisa disebut ya namanya ya Jadi waktu masa-masa dulu Masih apa Ya awal-awal tuh ya tahun 2002 Sampai 2007 awal Ya itu saya punya satu hubungan yang cukup serius Semua seorang pria Lorin kunganda kecaya pasti tahu Tapi ya itulah Masa-masa itu pokoknya fase saya inilah gitu Galau-galau Galau-galau Akhirnya jadinya Yaudah deh berserah diri deh sama Allah mau ngaturnya gimana deh Karena itu punya udah planning kan segala macem Tapi ternyata kok makin kesini tuh ibaratnya gitu makin lama Tapi kayak hati mulai gundah bulana Tapi sementara masalah juga Ada beberapa masalah yang terjadi dan tidak ada solusinya Seperti itu Jadinya Yaudah Lagi-lagi istikara lagi Berserah diri lagi Minta petunjuk Ya Allah Kalau memang Dia ini Bukan jodoh saya Tolong di Berikan petunjuk Petunjuknya apa Yaudah Apas Kasih saya petunjuk dan Yaudah Akhirnya pisahkan kami Jauhkan kami dengan cara baik-baik Kemudian saya bisa menjalani hidup saya Selanjutnya Dia juga Seperti itu Dan Alhamdulillah Memang Jawabannya mulai Sedikit Demi sedikit Akhirnya ada ya Ada Akhirnya benar-benar Sampai di masa yang memang kita Akhirnya berpisah Pada saat itu Sudah Masa-masa Berpisah Galau Aduh Terus doa-doa lagi ya Minta-minta Rayu-rayu Ya Allah Ya Allah Waktu itu Sudah Mau 30 umur Biasa ya Perempuan Jadi kan Sudah mulai Alarm kan Bunyi ya Jadi doanya makin kencang Terus Ya itu Tiba-tiba Suatu hari Allah Mengirimkan jawabannya Untuk saya Di satu show Datanglah seorang pria ini Pria yang saya sudah kenal Dan Lama sebenarnya Tapi Tentunya Kenal begitu saja Karena sebelumnya kan Dia juga Sudah punya pasangan Tapi akhirnya Hari itu Pas di salah satu show saya Kok dia datang Datangnya untuk siapa Oh ternyata untuk saya Yang sudah jomblo Dan Yaudah Dari situ Terus kita ngobrol Tiga setengah jam Abis saya show itu Besok ini saya ke Bali kan Terus Pas sampai di Bali Dia nelfon deh Tiga setengah jam Pulsanya abis kan Udah Terus ngobrol 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 Jadi deket Jadi deket Tadinya sahabat Deket Deket Pacaran Gitu Eh pacaran Eh Ikut Habis pacaran-pacaran Sempat putus Sebulan Terus ikut acara Si salep dance itu Hampir putus lagi Tapi terlata Endingnya malah dilamar Di TV nasional Jadi tau ya Siapakah Lelaki yang saya bicarakan ini Tak lain tak bukan Mantan pacar Yang sekarang jadi suami Alhamdulillah Gitu Jadi Kalau bukan Kegalauan Dan Berserah diri Tawakal Pada saat itu ya Sama si Mantan pacar Yang 6 tahun itu Saya tidak Apa Minta petunjuk Terus akhirnya Dikasih jawaban Dipisahin Eh dikasih Dikirim Seseorang Yang memang Saya butuhkan Gitu ya Alhamdulillah Tawakal Tawakal Tawakal